Dipaksa minum arak, siswi SMP asal Buleleng diduga disetubuhi lalu direkam saat tanpa busana. Kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Buleleng. Kali ini korbannya adalah seorang siswi SMP berusia 14 tahun asal kecamatan Geroga, Buleleng. Ia disetubuhi oleh dua pria berusia 16 tahun, yang juga masih berstatus sebagai pelajar. Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari Kasih Humas Polres Buleleng AKP Sumarjaya, korban disetubuhi pada Oktober 2021 lalu. Korban kala itu dijemput oleh kedua pelaku di dekat rumahnya. Lalu korban dibawa ke sebuah penginapan yang ada di wilayah kecamatan Geroga. Dalam perjalanan ke penginapan, korban terlebih dahulu diajak mampir ke sebuah warung untuk membeli sebotol arak. Setelah arak didapatkan, korban pun diajak untuk meminum arak tersebut di sebuah penginapan. Korban, kata AKP Sumarjaya, sempat menolak. Namun karena dipaksa, korban akhirnya bersedia untuk menenggak arak tersebut secara bergiliran dengan kedua pelaku. Akibatnya, korban pun tidak sadarkan diri. Saat itulah kedua pelaku diduga menyetubuhi korban. Selain itu, kedua pelaku juga sempat merekam korban yang dalam kondisi tidak mengenakan busana. Hingga akhirnya video itu tersebar di WhatsApp milik teman-teman sekolahnya. Ibu AKP Sumarjaya, korban tidak berani melaporkan kasus ini ke polisi lantaran takut dimarahi oleh orang tuanya. Kasus ini justru diketahui sendiri oleh unit PPA Polres Buleleng, pada Januari lalu. Penyidik mendapatkan videonya sehingga ditindak lanjuti. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh penyidik. Kedua pelaku sudah dikonfirmasi, singkatnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton